Hadirin sekalian dan pemirsa yang menyaksikan, mudah-mudahan malam ini melalui debat ini kita semakin yakin bahwa Jawa Timur punya potensi yang sangat besar ke depannya. Kita harus optimis bahwa jalan kebangkitan yang sedang kita tempuh ini akan mengantarkan kita kepada cita-cita yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena untuk mewujudkan pembangunan manusia kita telah mendengar hari ini fakta dan datanya bahwa indeks pembangunan manusia di Jawa Timur yang merupakan hasil peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan kini berada di atas rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrim yang tadinya lebih tinggi dari nasional kini berada di angka yang hampir 0%. Ini adalah ketangguhan segenap masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu mari kita optimis, mari kita yakin. Karena terang-benderang segala langkah, segala program yang merupakan upaya dan kerja keras seluruh pihak, masyarakat dan pemerintah bisa mengantarkan kita ke sana. Baik, semua sudah menyampaikan pikiran-pikiran strategis bagaimana membangun Jawa Timur ke depan. Kami dengan segala hormat Mbak Lulu dan Mas Lukman, Burisma dan Gus Han semua punya cita-cita terbaik untuk membangun Jawa Timur ke depan. Tapi dari proses capaian prestasi kami, kami ingin menyampaikan bahwa Jawa Timur ke depan siap menjadi gerbang baru Nusantara. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita rancang bersama dengan berbagai energi positif yang dimiliki oleh SDM Jawa Timur. Insya Allah, bersama-sama kita berfasta bikul khairat. Membangun Jawa Timur lebih baik dan lebih baik lagi, lebih maju dan lebih maju lagi. Jawa Timur maju berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.